Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Tolong Banua, pemirsa Jelang Mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Gencar melakukan inspeksi, memeriksa fasilitas dan pelayanan ke sejumlah angkutan mudik di berbagai daerah. Salah satunya stasiun kereta api Gubeng, Surabaya. Jonan ingin memastikan kereta api di seluruh Indonesia siap menghadapi mudik lebaran 2016. Jonan datang ke stasiun Gubeng untuk melihat langsung pelayanan dan peralatan keselamatan yang ada di dalam kereta api. Apakah semuanya berjalan sesuai fungsi atau tidak dalam memberi kenyamanan bagi para pemudik lebaran 2016. Menurutnya perbaikan dan pelayanan di setiap stasiun saat ini telah banyak mengalami peningkatan, terlebih setelah semakin banyak infrastruktur yang dibangun. Untuk itu Jonan memastikan secara umum kereta api di seluruh Indonesia siap menghadapi arus mudik lebaran 2016. Hasil evaluasi sementara sidak menhub ke beberapa daerah masih ditemukan angkutan mudik seperti bus dan pesawat yang mengabaikan keselamatan penumpang. Untuk itu Jonan akan memberikan sanksi tegas kepada angkutan yang tidak memenuhi standar keselamatan dengan pelarangan jalan. Sanksi ini juga berlaku bagi kereta api. Kereta api ada temuan minor dan harus diperbaiki saya kira sarangannya ya. Jadi kalau nggak perbaiki ya nanti nggak boleh jalan gitu aja. Kalau dipaksa jalan ya kita catetin nanti kita hukum gitu kan. Dicarikan hukuman lah nanti saya. Nanti saya carikan setelah itu.